Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada Pada kesempatan kali ini izinkan kembali saya berbagi mengenai adanya beberapa pertanyaan dari rekan kami yang menanyakan pemilihan indikator pada RHK baik itu utama maupun tambahan Yang perlu dipastikan adalah Yang pertama Indikator yang diintervensi Rencana hasil kerja Pimpinan yang diintervensi Ini indikatornya harus berteruskan jumlah dokumen Karena di indikator kerjanya pun jumlah dokumen Kemudian di laporan pelaksanaan tugas Pokok, Kepala Sekolah dan Kewirausahaan dan seterusnya ini Ini juga di indikator nomor 2 Di RHK nomor 2 Ini jumlah laporan Di sini pun jumlah laporan Jadi tidak memilih Bukan memilih yang persentase ataupun ketepatan waktu Di nomor 3, RHK nomor 3 pun sama Jika di sininya jumlah laporan Ini jumlah laporan Ini jumlah laporan juga sama Nomor 4, jumlah laporan tugas Maka di sini pun jumlah laporan Di indikator RHK yang diintervensi Kemudian di nomor 5, jumlah laporan PKP Di sini jumlah laporan Maka di sini pun harus jumlah laporan Kemudian di tambahan Di sini jumlah satuan Maka kita pilih yang di indikator RHK Kepala ataupun atasan yang diintervensi adalah jumlah satuan Sekali lagi bukan persentase ataupun waktu Di sini jumlah sertifikat Maka di sini pun jumlah sertifikat Nah bagaimana kalau sudah di sini tertulis persentase Kemudian di sini pun sudah ketepatan waktu Misalnya di sini ada ketepatan waktu Ada jumlah Ada persentase dan ketepatan waktu Bukan jumlah satuan Maka yang harus dilakukan adalah Ini harus kita batalkan atas nama guru ini Kita batalkan Caranya Masuk ke akun kepala sekolah Masuk ke akun kepala sekolah Karena kepala sekolah yang bisa membatalkan penilaian untuk edit ya Kemudian kita klik SKP bawahan Ini untuk khusus kepala sekolah Kemudian pilih nama bawahan tadi Nah di sini edit status kita jadikan menjadi draft Tulis keterangannya di sini misalnya Kita pilih indikator Haka Atasan yang diintervensi Dengan kata yang diawali Di sebelah Kemudian kita klik Oke Nah Tampil seperti itu Nah kemudian Bapak ibu yang tadi sudah diperbaiki Yang sudah dibatalkan Statusnya Menjadi draft Kita masuk lagi ke akun guru yang tadi Yang sudah dijadikan draft Kemudian Kita masuk Klik Say in Kemudian Nah di sini Ada keterangannya Pilih indikator Nah ini yang warna hitam ini Pilih indikator Atasan yang diintervensi dengan kata yang Diawali dengan kata jumlah Klik detail SKP Nah maka Di sini akan tampil editnya Bagaimana Nah ini Karena ini saya contohkan Misalnya ini salah Misalnya ini persentase ya Kalau ini sih sudah betul Sebetulnya Nah kita lihat di sini Ini kan Satu dan empat ini Satu sampai dengan empat ini Sama RHK nya sama Nah ini sama Nah sama Nah kita Klik yang edit Kalau misalnya di sini Masih salah Ini masih persentase Ataupun masih Bertuliskan Ketepatan waktu Kita klik edit Nah di sini Kita klik edit Pilih mana Yang tadi Supervisi Nah ini supervisi Ini kan indikatornya Persentase Ini bukan ini yang dipilih Kemudian Yang di atasnya Kewira ini Sama tuh RHK nya Program kerja sekolah Dalam bidang Tapi ini ketepatan waktu Berarti bukan ini Yang kita pilih Tapi Yang dokumen kerja Kewirausahaan Supervisi Dan seterusnya Tapi yang jumlah dokumen Kita pilih jumlah dokumen Kemudian Kita klik Oke Maka di sini pun tertulis Jumlah dokumen Di sini pun sama Jumlah dokumen Ini Ini patokannya yang atas Bukan yang presentase Dan yang Ketepatan Jadi itu Cara memperbaikinya Untuk Kemilihan Indikator Pada Rencana hasil Kerja pimpinan Yang diintervensi Supaya Sinkron dengan Indikator Kinerja Individu Jadi itu saja Mudah-mudahan Jelas Kalau ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati